Pasangan sempurna yang ditakdirkan Jilita 69. Seng Ibu Suri menghela nafas dengan pelan, seakan sedang bersedih untuk mereka semua, beberapa saat kemudian ia berkata, Anja berhati lembut dan akan memberi kalian satu jalan keluar lagi. Jantung semua orang berdebar-debar menunggu Seng Ibu Suri. Ibu Suri memandang Yew Kilin, lalu dengan perlahan berkata, Yew Kilin, kalau kau bersedia menikahi Liu Wencao, Anja dapat mengampunimu sehingga kau tak usah mati. Liu Wencao yang selama ini bersikap dingin terkejut, lalu kegirangan, terima kasih Taihou. Yew Kilin memandang Liu Wencao dengan sikap merendahkan, tanpa berkata apa-apa dan tanpa ragu sedikitpun, ia mengangkat cawan itu dan hendak meminum isinya. Kilin, jangan nyonya Jin cepat-cepat menghalanginya. Kalau kau menikahi Liu Wencao, aku akan mengampunimu sehingga kau tak usah mati, Ibu Suri mengulangi perkataannya. Jin Yuan Bao mendadak bangkit dan dengan perlahan berjalan ke arah Yew Kilin, mengenggam tangannya dan memeluk pinggangnya, seakan tak ada orang di sekeliling mereka, dengan suara pelan ia berkata, Kilin, apakah kau ingat sumpah kita, bahwa kita akan selalu mempercayainya satu sama lain? Aku ingat, Yew Kilin mengangguk. Bagus. Percayalah padaku, baik dalam kematian maupun kehidupan aku tak akan membiarkanmu sendirian, suara Jin Yuan Bao merendah, aku akan segera mencarimu. Mendengarnya, mendadak mati Yew Kilin berbinar-binar, tanpa bimbang, tanpa ragu, ia segera tersenyum girang sambil mengangguk. Baik. Jin Yuan Bao memeluknya erat-erat, sepasang matanya memerah, mau tak mau sudut-sudut bibirnya pun gemetar, seakan kalau tak memeluknya seperti ini, dirinya akan seketika itu juga ambruk dan terkulai di lantai. Jin, Yuan Bao, Yew Kilin mengucapkan namanya, seakan hendak mengulum setiap nama itu di ujung lidahnya, setelah dengan perlahan mengucapkan namanya, ia pun menelan arak beracun pemutus-usus itu. Kilin Nyonya Jin amat terkejut. Yew Kilin memandang Nyonya Jin seraya tersenyum, lalu pandangannya kembali jatuh di wajah Jin Yuan Bao, setelah dengan begitu mesra dan akrab memandanginya untuk beberapa saat, ia pun mengumam dengan lirih, Yuan Bao, peluk aku erat-erat. Tanda petik. Udara saat itu bagai menjadi pekat, dan untuk sesaat seakan mempeku, Jin Yuan Bao hendak membuka mulut untuk berbicara, namun ia mendapati bahwa ia sama sekali tak dapat membuka mulut, air matu berlinangan di matanya, namun tak meleleh. Ia ingin berseru, ingin berteriak, ingin berkata tak boleh, namun kali ini, kata-kata itu tak dapat diucapkannya, ia tak kuasa berkata apapun. Ia berusaha keras untuk memusatkan pandangan matanya di wajah Yew Kilin, memandang senyum di wajahnya yang jelita sedikit demi sedikit memudar, melihat dahinya perlahan-lahan berkerut, melihat sinar matanya yang mula-mula berbinar-binar menjadi suram, melihat warna merah terang bagai sinabar di bibirnya menghilang. Tubuh Yew Kilin sedikit demi sedikit menjadi lemas, lalu terkulai di lantai, untuk pertama kalinya Jin Yuan Bao merasa begitu tak berdaya, dan hanya dapat mengikutinya berlutut di lantai, namun ia masih memeluknya erat-erat, tak hendak melepaskannya. Kilin, Nyonya Jin merangkak ke depan dan memandang Yew Kilin dengan nanar, apakah kau rela membiarkanku memperlakukan ibumu dengan tak adil? Melihat wajah Yew Kilin yang pucat pasi, Liu Wencao merasa sukmanya bagaikan tercerai berai, ia hampir saja terkulai lemas di lantai, ia hendak melangkah ke depan, namun ia melihat metu sang ibu suri memandangnya dengan tajam, maka ia terpaksa menekan rasa pedih dalam hatinya itu dan berusaha menahan diri. Napas Yew Kilin amat lemah, ia berusaha mengangkat tangannya untuk membelai wajah Jin Yuan Bao, akan tetapi, ia mendapati bahwa dirinya begitu lemah, Jin Yuan Bao pun segera mengenggam tangan Yew Kilin dan menempelkannya di wajahnya sendiri. Yuan Bao, Yew Kilin tersenyum, kau tak boleh bersedih, aku tak menyesal, dan juga tak takut, ibu menungguku di bawah sana, aku tak akan kesepian. Dapat bertemu denganmu, aku sangat bahagia, dapat menikah denganmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Dapat bertemu denganmu, aku pun bahagia, aku mencintaimu, dengan bersungguh-sungguh Jin Yuan Bao berkata. Senyum di wajah Yew Kilin semakin berseri-seri, ia membuka mulut hendak berbicara, namun ia hanya dapat bersuara dengan lirih, maka ia terpaksa membuka matanya lebar-lebar dan menatap Jin Yuan Bao, ia tahu bahwa waktunya sudah tak lama lagi, dengan sekuat tenaga ia menarik napas, lalu berkata, Yuan Bao, aku enggan berpisah denganmu, maaf, maaf tak dapat menemanimu lagi. Tanda petik. Kilin, akhirnya Jin Yuan Bao tak kuasa menahan air matanya meleleh, ia memeluk Yew Kilin rat-rat dan berbisik di telinganya, kau anak bodoh ini, jangan khawatir, aku akan segera. Tanda petik. Sampai saat itu, ia hanya dapat membuka mulut saja tapi sama sekali tak kuasa bersuara. Wajahnya Jin penuh air mata, Jin Yuan Bao yang sedang memeluk Yew Kilin rata-rata menangis atau berteriak, akan tetapi ia sama sekali tak melepaskan pelukannya, duka di hatinya sukar ditahan, ia hanya terus-menerus menggelengkan kepalanya, seakan tak percaya bahwa kejadian itu benar-benar telah terjadi. Ibu Suri duduk dengan tegak untuk beberapa saat, lalu dengan pelan menghela nafas, setelah beberapa lama, ia baru berbicara dan memecahkan kesunyian yang bagai maut itu. Kejahatan kalian ibu dan anak ini telah ditebus oleh Yew Kilin. Kalian boleh pergi. Taihou, Liu Wencao menatap sang ibu Suri, lalu memandang Jin Yuan Bao, di wajahnya nampak perasaan tak rela. Akan tetapi, sebelum Liu Wencao sempat menyelesaikan perkataannya, Jin Yuan Bao telah memotong perkataannya dengan dingin, tak usah, mohon ibu Suri menganugerahkan kematian padaku. Sikapnya yang tak sopan itu kontan membuat sang ibu Suri marah, ia pun segera memarahinya, Jin Yuan Bao, jangan mengira bahwa aja enggan membunuhmu. Jin Yuan Bao hanya memeluk jasad Kilin, seakan tak mendengar apapun. Baik, ibu Suri tak kuasa menahan amarahnya, karenakah sudah bertekad untuk mati, aja akan membantumu mewujudkan cita-citamu. Kalian kemari, ibu dan anak keluarga Jin ini tak menghiraukan kehendak langit, mereka telah menipu Kaisar dan tak bisa terhindar dari hukuman mati, bawa mereka ke penjara untuk menunggu hari di mana mereka akan dipenggal oleh. Hakim Agung. Mendengarnya, Liu Wencao terkejut sekaligus kegirangan, tak nyana keadaan dapat menjadi seperti ini. Begitu ibu Suri mengeluarkan perintah, para pengawal segera melangkah maju, hendak menyeret ibu dan anak keluarga Jin itu pergi. Nyonya Jin masih tertegun, ia hanya menangis dan tak melawan, lalu dengan patuh mengikuti orang-orang itu tanpa berkata apa-apa, namun matanya terus-menerus memandangi Yeu Kilin. Jin Yuan Bao pun memeluk Yeu Kilin untuk beberapa saat lagi, lalu mencium dahinya dengan hikmat, setelah itu dengan berat hati ia meletakkan jasad Yeu Kilin, lalu ia pun dibawa pergi oleh para pengawal itu. Melihat ibu dan anak keluarga Jin itu dibawa pergi, Liu Wencao mendadak tersadar, ia seakan terbebas dari sebuah beban berat. Seng ibu Suri kembali memandang Liu Wencao untuk beberapa saat, lalu menghela nafas, Liu Wencao, kau telah berjasa karena melaporkan kejahatan ini, kalau tidak, sampai sekarang Eja akan masih ditipu oleh keponakanku sendiri, ia mengangkat tangannya dan memijat pelipisnya, wajahnya nampak kelelahan. Kau masih terhitung darah daging keluarga Liu Ku, dan cakap dalam melakukan pekerjaan, sejak hari ini, pabrik senjata ku serahkan padamu. Kau harus mengurusnya dengan baik, tak boleh kalah dengan Nyonya Jin, paham? Liu Wencao terpana, begitu mendengarnya ia kegirangan seakan gila, ia segera berlutut untuk berterima kasih, hamba. Liu Wencao berterima kasih pada Taihou. Taihou jangan khawatir, hamba pasti akan mengurus pabrik senjata dengan seratus kali lebih baik dari sebelumnya. Seng Ibu Suri mengangguk, ia tak lagi mengacuhkannya dan segera bangkit, lalu berlalu. Setelah menyaksikan Seng Ibu Suri pergi, Liu Wencao masih berdiri di tempat untuk beberapa lama, ia seakan tak dapat mempercayai semuanya itu, setelah itu pandangan matanya menyapu ke arah jasad Yeu Kilin, mendadak hatinya tercekat, seakan amat pedih. Ia hendak berjalan ke arahnya, akan tetapi tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. Liu Wencao kembali berdiri di tempat sambil memandang Yeu Kilin dari kejauhan, akhirnya ia menggertakan giginya dan mengeraskan hatinya, lalu berlalu, meninggalkan Yeu Kilin terbaring sendirian dengan tenang di lantai. Tanda Bintang Saat ini, tak ada orang yang lebih bangga akan dirinya sendiri daripada Liu Wencao, begitu keluar istana ia segera duduk di kereta kuda Wisma Jin, dengan bersemangat ia menuju ke istana Pangeran Kedua, rasa sedihnya ketika barusan ini melihat Yeu Kilin meninggal sudah sama sekali tak terlihat. Dan setibanya di Wisma Pangeran Kedua, dengan Rama Seng Pangeran segera keluar menyambutnya. Begitu melihatnya, dari kejauhan Liu Wencao segera membungkuk dan berkata dengan lantang, hamba Liu Wencao menghadap yang mulia. Sambil tersenyum lebar, Pangeran Kedua membantu Liu Wencao berdiri dengan tangannya sendiri, Selamat, selamat, hari ini akhirnya pabrik senjata akan diperbaharui, Liu Karen, kau telah bersakit-sakit selama bertahun-tahun lamanya, dan akhirnya memperoleh ganjaran yang kau idam-idamkan. Hati Liu Wencao penuh rasa bangga akan dirinya sendiri, namun ia berpura-pura bersikap rendah hati, bagaimana bisa demikian, justru hambalah yang hendak mengucapkan selamat pada yang mulia, segalanya di kolong langit ini adalah milik yang mulia. Pangeran Kedua tertawa terbahak-bahak dengan puas, Benar, aku telah merencanakan dan mempersiapkannya selama bertahun-tahun, hanya kurang pabrik senjata ini. Saat ini, boleh dikatakan bahwa segalanya telah siap, tiga hari lagi kita akan dapat memulai pemerontakan. Begitu cepat, Liu Wencao amat terkejut. Apakah kau hendak menunggu sampai putra mahkota naik takhta dan baru bertindak? Pangeran Kedua memandangnya dengan dingin, aku sudah tak sabar menunggu. Tiga hari lagi, di barak utara akan terjadi pemerontakan. Liu Wencao mendadak tersadar, ketika saatnya tiba. Ketika saatnya tiba, semangat para prajurit di luar tembok akan menjadi tak menentu, sedangkan di dalam tembok, para pengungsi akan membanjir dari segala penjuru, dan aku tentu saja akan masuk ke istana sambil membawa pasukan untuk menyelamatkan Kaisar. Pangeran Kedua berlagak menghela nafas, kata petatah, tindakan yang adil akan didukung orang banyak, putra mahkota tak akan mendapat dukungan rakyat karena sebelum naik takhta telah mengundang pemerontakan, demi negara, aku akan terpaksa mengesampingkan hubungan persaudaraan demi keadilan. Saat itu, Anda memang pantas disebut yang mulia aku. Hendak terlebih dahulu memberi selamat pada yang mulia. Dan kau, Liu Deren, akan mengatur pasukan di ibu kota dan sekelilingnya, pada saatnya kau harus membantuku. Dengan sikap bersungguh-sungguh Liu Wencao menyoja, demi kepentingan umum dan rakyat. Koma ia diam-diam tertawa. Demi kepentingan diri sendiri, kekayaan dan kedudukan, Wencao berani melakukan segalanya. Bagus, bagus, bagus pangeran kedua berulang kali memuji. Mereka berdua saling memandang seraya tersenyum, lalu dengan amat puas diri masuk ke wisma pangeran kedua. Sembari berjalan, Liu Wencao berkata, masalah hari ini berjalan dengan lancar, tentunya karena keberuntungan yang mulia, akan tetapi hamba merasa bahwa semuanya terjadi. Dengan agak terlalu mudah, keputusan Ibu Suri untuk menjatuhkan hukuman mati memang benar, akan tetapi Nyonya Jin adalah keponakan kandungnya. Keponakan kandung, pangeran kedua tertawa sinis, justru keponakan kandungnya inilah yang telah menipunya selama 20 tahun, maka mau tak mau ia harus membunuhnya. Oh, ya, seraya tersenyum namun seakan tak tersenyum Liu Wencao bertanya, agaknya yang mulia telah menduga hal ini akan terjadi, maka hari ini yang mulia tak pergi ke istana untuk melindungi hamba. Senyum di wajah pangeran kedua menghilang, namun sambil tersenyum Liu Wencao meneruskan perkataannya, hamba bergurau, yang mulia sangat piawai mengatur siasat dan pasti telah menduga bahwa Nyonya Jin akan bernasib seperti itu, oleh karenanya yang mulia tak datang ke istana. Benar, Seng pangeran berkata, untuk suatu hal yang sudah hampir pasti, kalau aku dengan gegabah pergi ke sana, aku malahan akan membuat keadaan menjadi buruk, neneku ini orang yang selalu bertindak dengan hati-hati, kalau aku tiba-tiba muncul mebelamu tanpa alasan yang jelas, aku malahan akan mengundang kecurigaannya. Liu Aaron, bagaimana menurutmu? Perkataan yang mulia benar, dengan khidmat Liu Wencao membungkuk, Wencao telah bertindak bodoh. Perkara penting yang mulia tak akan Wencao ganggu lagi, sekarang aku akan pulang untuk menyusun rencana bagi pemberontakan yang mulia tiga hari lagi. Pangeran kedua mendengar perkataannya, namun suasana hatinya sangat baik, pergilah. Tiga hari lagi, kembang api akan menjadi isyarat. Tanda petik. Baik, Liu Wencao membungkuk dan menjawab, namun setelah berbalik wajahnya nampak penuh pikiran. Malam datang semakin cepat, begitu pukul Yoshi berlalu, Seng Mentari sudah tak kelihatan lagi. Beberapa berkas sinar rembulan menerobos masuk dari jeruji jendela sel, akan tetapi segera ditelan oleh kegelapan tak terbatas di dalamnya. Wajah Nyonya Jin nampak murung, ia duduk bersemedi di sebuah sudut sel, ketika sedang dengan khidmat membaca sutra, ia seakan sedang berada di kuil kecil di Wisma Jin, tak lagi memperdulikan mati atau hidup. Mohon agar para leluhur berbelas kasihan dan melindungi Wang Huilan, Yeu Kilin dan Liu Kian Kian agar mereka dapat segera membebaskan diri dari samsara dan dilahirkan kembali di surga barat. Tanda petik. Suara Nyonya Jin yang sedang membaca sutra seakan menimbulkan gelombang di tengah kegelapan sel itu, perlahan-lahan, suara itu terdengar sampai ke sebuah sel lain dan masuk. Kedalam telinga Jin Yuan Bao yang sedang meringkuk di sudut sel itu. Jin Yuan Bao menajamkan telinganya, namun bukan karena bacaan sutra itu, akan tetapi karena di lorong terdengar suara langkah kaki. Ia perlahan-lahan membuka matanya, pandangan matanya yang berbinar-binar jatuh di jendela kecil di sel itu. Tak lama kemudian, terdengarlah suara kunci diputar, jendela kecil itu dibuka oleh seorang sipir, setelah itu semangkuk nasi yang berbau kecut pun didorong masuk. Tepat pada saat itu, Jin Yuan Bao seakan berubah menjadi seorang lain, tiba-tiba ia melompat bangkit, lalu menarik tangan seng sipir yang menjulur masuk lewat jeruji sehingga separuh tubuh sipir itu masuk ke dalam sel seng sipir pun merontak-rontak dengan panik. Neneknya, kau ini ingin memberontak. Jin Yuan Bao dengan gesit mengambil mangkuk nasi, lalu membantingnya hingga pecah berkeping-keping, setelah itu ia mengambil sebuah kepingan mangkuk yang tajam dan menempelkannya di leher sipir itu. Kemari, seng sipir membuka mulut hendak berteriak. Dengan gesit Jin Yuan Bao mengambil segenggam nasi kecut dan menyumpalkannya ke dalam mulut seng sipir, begitu mulutnya tersumpal, seng sipir tak bisa lagi bersuara. Jin Yuan Bao menarik lengan seng sipir erat-erat, lalu berkata dengan suara rendah, kau dengar baik-baik, ibu suri menjebloskanku ke dalam penjara, bagaimanapun juga aku akan dihukum mati, lebih baik aku mempertaruhkannya waku daripada dijadikan kambing hitam. Apakah kau akan langsung mati atau masih bisa hidup 30 tahun lagi sepenuhnya tergantung pada dirimu sendiri? Bagaimanapun juga, seng sipir ingin hidup, ia pun segera berhenti meronta-ronta. Berikan kunci padaku, Jin Yuan Bao segera memanfaatkan kesempatan itu. Seng sipir kehabisan nafas, dengan satu tangan, ia mengambil kunci itu dan menyerahkannya pada Jin Yuan Bao. Dengan satu tangan, Jin Yuan Bao menahan seng sipir, sedangkan tangan yang saptunya lagi dengan susah payah mendorong pintu hingga terbuka, lalu dengan susah payah menarik seng sipir keluar. Seng sipir tak dapat melepaskan diri, sedangkan mulutnya penuh nasi, maka ia hanya dapat mengumam. Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, lalu berbisik pada seng sipir, aku akan merepotkanmu dengan membuatmu. Menggantikanku selama beberapa hari setelah berkata ia memukul tengkuk seng sipir, dengan lemah seng sipir pun jatuh pingsan dan terkulai di lantai. Jin Yuan Bao tak beraya lagi, ia segera menukar pakaian luarnya dengan pakaian seng sipir, lalu segera menyelinap keluar. Ketika melewati selenyonya Jin dan melihat bahwa ia masih membaca sutra sambil memejamkan matanya, hati Jin Yuan Bao seakan tenggelam, akhirnya ia hanya dapat menatap seng ibu dengan sungguh-sungguh, lalu berlari keluar. Tak lama kemudian, kabar bahwa Jin Yuan Bao telah melarikan dari penjara sampai ke telinga Liu Wenchao, ia pun segera membawa pasukannya masuk Wisma Jin untuk mencari Jin Yuan Bao, akan tetapi, mereka mana bisa menemukan sosok Jin Yuan Bao? Ia hanya melihat hamba-hamba Wisma Jin berjongkok di tepi danau untuk membakar ruang-uangan kertas untuk nyonya Yeu dan Liu Qian Qian. Dengan kesal Liu Wenchao mengeledah Wisma Jin, namun ia tak dapat menemukan sosok Jin Yuan Bao, akhirnya, dengan geram ia pun berlalu. Akan tetapi, pada saat itu, Jin Yuan Bao sedang turun dari sebuah kereta kuda yang sederhana dan masuk ke istana melalui pintu gerbang samping. Istana seng ibu suri sunyi senyap, cahaya lilin temaram, nampaknya orang-orang yang tak sedang bertugas telah disuruh pergi. Bibi lusong diam-diam membawa Jin Yuan Bao yang masih berpakaian sipir penjara ke ruang tamu istana, setelah menyingkapkan tirai yang tebal, ia pun membawanya masuk. Terima kasih, bibi lusong, Jin Yuan Bao menghormat padanya. Namun lusong hanya menarik bibirnya, melihat ke dalam ruangan, lalu diam-diam mengundurkan diri. Jin Yuan Bao melangkah ke depan dan bersujud, Taihou, Yuan Bao datang. Ya, seng ibu suri mengangguk-angguk, tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan sebuah hufu dari sebuah kotak kecil di sampingnya, ambillah. Pasukan di barak besar ibu kota dan pasukan gubernur dapat kau pindahkan, di dalamnya mau tak mau akan ada orang-orang pangeran. Kedua, apakah kau hendak menarik mereka ke pihak kita atau membunuh mereka, terserah padamu. Melihat hufu yang berkilau keemasan itu, Jin Yuan Bao sadar bahwa tanggung jawab yang diimbannya berat. Maka ia segera berkata dengan suara pelan sembelari bersujud, Yuan Bao mengerti. Tai Hou telah memberi kesempatan pada Yuan Bao, maka Yuan Bao sama sekali tak menyianyikan kepercayaan Tai Hou. Seng ibu suri mengangguk, menyerahkan hufu itu padanya, lalu kembali memandangnya sambil memicinkan metu untuk beberapa saat. Akhirnya kau memberi penjelasan pada Aijia, akhirnya dugaan dan kecurigaan yang telah lama Aijia simpan mendapatkan jawaban, hanya saja tak nyana kau sangat cepat menerima ujian ini. Jin Yuan Bao, menang atau kalah, semuanya ditentukan di sini. Setelah berbicara, wajah ibu suri nampak agak muram, kau hanya punya waktu tiga hari. Aku mengerti, wajah Jin Yuan Bao nampak penuh tekat, Anda jangan khawatir, Yuan Bao akan berusaha sekuat tenaga. Bagus, pergilah, dengan puas ibu suri mengangguk-angguk. Dengan perlahan Jin Yuan Bao bangkit, lalu setelah ragu sejenak, ia bertanya dengan suara pelan, Taihou, apa yang akan ku lakukan ini sangat sulit, bolehkah aku bertemu muka dengannya lagi? Melihat wajahnya yang bersungguh-sungguh, ibu suri mengerutkan keningnya, namun sama sekali tak hendak berbicara mengenainya, kalau kau melihatnya sekarang, hanya akan membuat pikiranmu kalut, apa manfaatnya melihatnya? Kau harus ingat, kau hanya punya waktu tiga hari, kalau dalam tiga hari kau tak bisa menyelesaikan tugasmu, Yeu Kilin akan benar-benar tak dapat diselamatkan lagi. Jin Yuan Bao terdiam untuk beberapa saat, lalu dengan penuh tekat mengangguk, tanpa berkata apa-apa, ia bersujud, lalu berlalu. Di barak di utara kota, para prajurit dan perwira sedang duduk berkerungun sambil minum arak dan berjudi, meja nampak penuh cawan arak, kartu domino dan kepingan-kepingan uang perak yang berserakan. Bapakmu mempertaruhkan ini, seorang perwira yang menjadi bersemangat karena bertaruh menaruh pedang yang tergantung di pinggangnya di atas meja. Kau tak malu mempertaruhkan sebuah pedang usang? Benar sekali. Menurut kebiasaan lama dalam berjudi, kalau kau tak punya uang, tak boleh banyak omong. Lao Yang, kau juga kalah habis-habisan. Begitu mendengar sindiran itu, perwira yang dipanggil siang tua itu serta merta menghunus pedang itu, lalu memamerkannya sembari berkata, pedang usang? Tapi, pedang ini pemberian seorang pejabat tinggi, meta pedangnya pun bagus. Kekayaan yang akan dibawanya sulit untuk dibayangkan. Sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba, beruk, pintu barak terdengar ditendang keras-keras hingga terbuka, setelah itu sekelompok prajurit yang berbaju zirah. Merangsek ke dalam, seketika itu juga semua orang pun berhenti. Tangan siang tua dipelikung ke belakang, ia merontak-rontak namun tak dapat meloloskan diri, dan hanya dapat berteriak keras-keras, apakah kalian hendak memberontak? Memberontak? Yang benar saja. Suara keras seperti suara genta terdengar, seorang lelaki paruh baya yang berbaju zirah perak dan kepalanya memakai ketopong berbentuk singa melangkah masuk, lelaki itu memandang kesekelilingnya dan melihat siang tua, lalu berkata dengan dingin, kejahatan itu terlalu besar untuk dituduhkan padaku. Jenderal, Jenderal Zhao, begitu melihat orang itu, siang tua tak berdaya dan dengan lemas berhenti merontak. Jenderal Zhao berjalan mondar-mandir seraya berkata dengan dingin, kalau tak berjudi, sulit untuk mengumpulkan kalian semua, apakah Pangeran Kedua kita hanya berhasil mengumpulkan segerombolan kantong nasi? Begitu mendengar nama Pangeran Kedua, beberapa perwira nampak begitu terkejut hingga pucat pasi. Setelah itu, Jenderal Zhao memandang ke arah Jin Yuan Bao yang mengikuti di belakangnya, lalu bertanya dengan tenang, Jin Bu Kuai, apakah kau mempunyai gambar tato itu? Jin Yuan Bao mengangguk, lalu menyerahkan selembar kertas padanya, di atas kertas itu tergambar sebuah tato, kira-kira seperti ini, tato ini ada di tubuh mereka, mereka adalah pasukan yang hendak memerontak. Wajah beberapa orang perwira segera menjadi pucat pasi. Jenderal Zhao memperhatikannya dengan seksama, lalu memberikan gambar itu pada seorang wakil jenderal di sisinya, sampaikan perintahku, tahan seluruh pasukan ini, tahan mereka sendiri-sendiri, bunuh siapa yang berani melawan, geledah orang-orang ini dengan seksama di sini, cari tato ini. Setelah beberapa perwira itu dibawa pergi untuk ditahan, Jin Yuan Bao berkata pada Jenderal Zhao, Zhao Jiang Jun, mohon pinjamkan beberapa orang ahli serangan malam dan ilmu ringan tubuh padaku. Begitu mendengarnya, tanpa banyak bertanya Jenderal Zhao segera memanggil beberapa nama, lalu menyerahkan mereka pada Jin Yuan Bao. Tanda bintang. Ibu kota masih nampak tenang seperti semula, namun sekawanan orang nampak masuk ke dalam sebuah wisma besar. Ketika Wakil Menteri Wong sedang tidur nyenyak, tiba-tiba ia dibangunkan oleh pukulan pedang yang sedingin es di wajahnya, ia pun terbangun dengan kaget, dan mendapati bahwa kelambu ranjangnya entah sejak kapan telah disingkap, Jin Yuan Bao berdiri di depan ranjang sambil membawa pedang, sedangkan di belakangnya nampak para prajurit yang mengenakan pakaian dan baju zirah hitam. Kau, dengan panik Wakil Menteri Wong hendak berteriak, namun ia merasakan mata pedang yang sedingin es itu meluncur turun dari pipi ketenggorokannya, maka ia pun tak berani bersuara. Melihatnya terdiam, dengan suara pelanjin Yuan Bao bertanya, Wong Silang, kau adalah pejabat penting di Kementerian Sipil, tapi kau berani mendukung rencana Pangeran Kedua untuk memberontak, merampas kas negara, membantunya mengirim pelacur, dan menyusup ke istana untuk menjadi matumete. Apakah kau mengakui tuduhan-tuduhan ini? Kau beromong kosong, Wakil Menteri Wong segera menggeleng dengan ketakutan. Oh, ya, sambil tersenyum Jin Yuan Bao berkata, kau pun tahu bahwa ini adalah kejahatan yang dapat melibatkan kerabatmu sampai 9 derajat, maka kau tak berani mengakuinya, Benar tidak? Sayang sekali, sekarang Ibu Suri telah mendapatkan bukti yang tak terbantahkan, kau akan sulit menghindari hukuman mati. Begitu mendengar kata Ibu Suri, Wakil Menteri Wong tak lagi melawan, di matanya nampak rasa putus asa. Akan tetapi, Jin Yuan Bao mengalihkan pokok pembicaraan, Ibu Suri baik hati dan menyuruhku untuk memberimu sebuah kesempatan terakhir, kalau kau dapat bersaksi di pengadilan tentang bagaimana Pangeran Kedua menyuruhmu berhubungan dengan pasukan di barak dan merampas kas negara, Ibu Suri akan mempertimbangkan untuk mengampuni jiwamu. Mohon kemurahan hati Ibu Suri, keringat dingin bercucuran dari dahi Wakil Menteri Wong, dengan nada tinggi ia memohon ampun. Melihatnya, tanpa banyak bicara Jin Yuan Bao menyerahkannya ke pasukan di belakangnya, lalu segera pergi. Setelah meninggalkan Wisma Wakil Menteri Wong, Jin Yuan Bao segera menuju pabrik senjata, begitu melihat pintu gerbang yang sudah akrab dengannya itu, ekspresi wajahnya nampak rumit, tanpa ragu, ia segera melangkah masuk. Kedua penjaga nampaknya mengenali Jin Yuan Bao, begitu melihatnya, wajah mereka nampak terkejut, namun mereka masih menyilangkan pedang mereka untuk menghalanginya. Aku adalah tuan muda Wisma Jin, Jin Yuan Bao, aku hendak masuk untuk menangkap pengkhianat. Jin Yuan Bao berkata dengan hambar. Lingpai, kata seorang penjaga. Tak punya lingpai, tak punya lingpai, tak bisa masuk. Jin Yuan Bao tersenyum, lalu berkata, lingpai hanya benda mati, manusia yang hiduplah kuncinya. Pabrik senjata keluarga Jin kami telah berjalan begitu lama, apakah semuanya tergantung pada sebuah lingpai yang tak bisa bicara dan berpikir? Ini adalah tempat yang telah diurus dengan susah payah oleh orang tuaku selama puluhan tahun, aku tak akan bertindak gegabah. Hal ini. Koma kedua pengawal itu ragu-ragu. Jin Yuan Bao berkata dengan lantang, majikan muda Wisma Jin Jin Yuan Bao telah menerima titah ibu suri untuk menangkap pengkhianat. Apakah kalian hendak berkeras menghalangiku demi penjahat Li Yuan Chao itu, atau membiarkanku masuk? Kedua penjaga itu saling memandang untuk beberapa saat, lalu membiarkannya masuk, pintu gerbang pun terbuka dengan suara keras. Jin Yuan Bao menghembuskan napas lega, lalu mengangguk seraya tersenyum ke arah mereka berdua, ia melambaikan tangannya untuk memerintahkan pasukan di belakangnya masuk, ketika akan memasuki pintu gerbang, ia kembali berkata, perhatikan baik-baik, gerbang ini kuserahkan pada kalian, siapapun tak boleh keluar. Kedua pengawal itu pun segera mengangguk-angguk. Pabrik senjata tak lagi ramai seperti dahulu, suasana nampak tertekan, para pandai besi bekerja dengan diam, wajah mereka murung. Akan tetapi, di antara mereka nampak beberapa orang yang sedang berkeliling sambil mengawasi mereka dengan angkuh, dari waktu ke waktu, mereka mencambu para pandai besi yang sedang menempa besi. Tiba-tiba, seorang pandai besi memusatkan pandangannya ke pintu gerbang, ia tak dapat menahan diri untuk tak berseru dengan suara bergetar, Jin Yuan Bao. Cuan muda. Apa matah, tuamu sudah rabun? Jin Yuan Bao telah berdosa menipu Kaisar, ia akan segera dipenggal, mana bisa masih menjadi cuan muda akan tetapi begitu pandai besi itu melihat ke arah pintu gerbang, wajahnya segera nampak panik dan bimbang. Jin Yuan Bao yang mengenakan baju zirah jenderal Jin masuk dengan berwibawa sambil membawa serombongan prajurit berbaju warna cerah, sambil berjalan ia berseru, atas perintah ibu suri, bunuh pengkhianat. Begitu mendengarnya, wajah para begundal menjadi pucat pasi, mereka berbalik hendak lari, namun segera dikepung oleh para pandai besi. Melihat para begundal yang telah terkepung itu, Jin Yuan Bao berkata dengan sikap merendahkan, tangkap mereka. Kalian tak bisa melarikan diri. Para pandai besi dengan bersemangat membantu mengenali para begundal itu, lalu mereka mengikat dan menyumpal mulut para metu-meta. Dalam sekejap-meta, mereka telah membersihkan pabrik senjata itu. Dua hari kemudian, ketika hari baru mulai terang, saat fajar kebuah baru saja mewarnai ufuk timur, sekonyong-konyong di bagian utara ibu kota muncullah sebuah ledakan kembang api yang indah. Di langit yang masih berwarna biru tua, ledakan itu semakin mencolok. Dan saat itu, pangeran kedua tengah memimpin sebuah pasukan yang tersembunyi tak jauh dari gerbang istana, begitu melihat kembang api itu wajahnya serta merta nampak bersemangat. Ia segera mengangkat pedangnya dan berseru, kehendak langit telah dilanggar, di utara kota telah terjadi pemberontakan, cuon-cuon sekalian, langit akan melihat apakah kalian berani merebut kekayaan dan kedudukan, ikuti aku membasmi para penjilat licik, masuk istana untuk menyelamatkan kaisar. Semua orang segera berseru dengan bersemangat, lalu mengikuti pangeran kedua memacu kuda mereka ke istana. Melihat mereka, para penjaga istana amat terkejut, mereka segera berusaha menghadang pasukan itu. Namun pangeran kedua mengayunkan pedangnya dan membacok para pengawal hingga terjatuh ke tanah, pasukan itu pun segera menerjang masuk ke istana dengan semudah membalik telapak tangan. Para penghuni istana berhamburan, beberapa orang kasim dan dayang-dayang bersujud menyambut mereka, pintu-pintu gerbang istana pun satu demi satu terbuka lebar-lebar di bawah kaki kuda pasukan pangeran kedua, tanpa perlawanan sedikitpun. Pangeran kedua mula-mula terus memacu kudanya, akan tetapi, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, ia pun merasakan bahwa ada sesuatu yang tak beres, ia merasa curiga, suara derap kaki kuda pun meredah. Aula utama istana nampak di depan mata, gerbangnya pun terbuka lebar-lebar, di dalamnya nampak seseorang sedang duduk dengan tegak. Pangeran kedua menarik kekang kuda untuk menghentikannya, ia memicinkan matanya untuk melihat ke dalam maula, setelah beberapa saat, ia mengambil keputusan dan memacu kudanya menaiki anak tangga yang tinggi itu, setelah sampai di pintu, ia baru dengan gesit turun dari kuda, sikapnya menjadi jumawa. Akan tetapi, tak nyana, dari dalam maula terdengar suara hambar putra mahkota, adik kedua, akhirnya kau datang juga. Mendengar suara itu, hati pangeran kedua terkesiap, namun ia masih mengeraskan hatinya, sambil tertawa sinisia turun dari kuda, lalu berjalan selangkah demi selangkah ke dalam maula. Cahaya di dalam maula temaram, hanya terlihat ibu suri dan putra mahkota sedang duduk dengan tegak, mereka nampaknya sama sekali tak terkejut. Pangeran kedua masuk selangkah demi selangkah, ketika melihat seng putra mahkota memandang dirinya seraya tersenyum, dengan muram ia berkata, kakak putra mahkota, kau masih belum memberikan kursimu padaku juga. Jangan-jangan kau tak punya kesempatan untuk menduduki kursi ini, putra mahkota tersenyum. Benarkah? Barak utara telah sepenuhnya ku kuasai, orang-orang pabrik senjata pun semua sudah orangku, kakak putra mahkota, kau akan segera berganti nama menjadi mantan putra mahkota, kata pangeran kedua dengan telengas. Aku sudah tahu bahwa adik kedua sudah lama ingin menduduki kursi ini, putra mahkota menghela nafas, sayang sekali tak dapat kesampaian, jalan ini kau pilih sendiri, jangan salahkan aku kalau aku tak memikirkan rasa persaudaraan di antara kita. Hahaha, pangeran kedua tertawa liar, maut sudah di depan metu, tapi masih berpura-pura. Kakak, kau ku beritahu kau. Sudah habis. Benarkah? Tiba-tiba ibu suri membuka mulut, kalau begitu, kenapa orang-orang yang membantumu tak kelihatan? Bagaimana dengan barak utara itu? Setelah kau menahan kami, nenek dan cucu ini, di mana para pejabat militer dan sipil yang mendukungmu, mendengarnya, mau tak mau pikiran pangeran kedua menjadi agak bingung, tepat pada saat itu, ia mendengar suara berdebam di belakangnya, ia cepat-cepat berpaling dengan panik dan melihat wakil menteri Wong yang terikat terkulai di atas lantai. Dan orang yang berdiri dengan angkuh di belakang wakil menteri Wong itu, siapa lagi kalau bukan Jin Yuan Bao? Jin Yuan Bao, wajah pangeran kedua menjadi pucat pasi, kau bukannya sedang di penjara? Namun Jin Yuan Bao sama sekali tak menghiraukannya, ia melangkah ke hadapan ibu suri dan putra mahkota, lalu berkata, lapor pada ibu suri dan putra mahkota, semua pemberontak anak buah pangeran kedua sudah dijebloskan ke penjara, semua prajurit yang memberontak di barak utara juga telah ditangkap. Wakil menteri Wong ini hendak menebus kesalahannya. Bagus sekali, bagus sekali, Seng putra mahkota bertepuk tangan Seraya tersenyum lebar, bagaimana dengan orang-orang yang mengikutinya masuk ke istana? Seraya tersenyum, Jin Yuan Bao berkata, untung saja aku berhasil, yang seharusnya ditangkap telah ditangkap, dan yang seharusnya menyerah telah menyerah. Wajah pangeran kedua pucat pasi, ia mendorong Jin Yuan Bao, lalu melangkah ke pintu gerbang dan melihat keluar. Keadaan di luar aula nampak sepi, sama sekali tak nampak ada pasukan berkuda, hanya ada serombongan pasukan khusus, begitu melihat pangeran kedua muncul, tanpa menghormat, mereka segera menghunus senjata. Dengan panik pangeran kedua berbalik dan berlari ke dalam aula, ia menatap Jin Yuan Bao dengan tajam seraya merawung marah, pasukanku. Bagaimana dengan barak utara? Bagaimana dengan pabrik senjata? Jin Yuan Bao tersenyum sinis dan berkata, apakah kau benar-benar mengira bahwa pabrik senjata keluarga Jin kami dapat kau kuasai dengan begitu mudah? Apa, pangeran kedua seakan ditampar orang, wajahnya pucat pasi. Pangeran kedua, Anda menganggap diri Anda seekor ular yang pandai bersiasat, begitu berhasil menguasai pabrik senjata langsung dapat memberontak? Titik lemah Anda terlalu banyak. Pangeran kedua menggertakan giginya dan berkata, apakah si Hinali Yuan Chao itu yang gambia melaporkanku? Di dunia ini selain tipu muslihat juga ada kebenaran dan keadilan di wajah Jin Yuan Bao sekilas muncul sikap merendahkan. Kau pangeran kedua amat geram. Namun, mendengarnya, putra mahkota tersenyum, kau mengatakannya dengan sangat baik. Jin Yuan Bao, beritahu dia agar adik keduaku ini paham bahwa ia telah kalah telak. Siap, Jin Yuan Bao berbalik dan memandang pangeran kedua. Pangeran kedua, Kian Jaogil adalah titik lemahmu yang pertama. Seorang kupu-kupu malam seperti cucu ternyata dapat menguasai usaha perdagangan manusia yang begitu besar, sedangkan setengah dari wanita-wanita yang dijualnya masuk ke istana, maka mau tak mau aku menjadi curiga. Jangan-jangan ini bukan hanya tentang keuntungan beberapa tahil perak saja. Kedua, di sepanjang jalan ketika aku menemani istriku Yeu Kilin pulang ke rumah mertua. Ketika Jin Yuan Bao berbicara dengan tenang, putra mahkota dan ibu suri seakan tak mendengarnya. Di sepanjang jalan kami dikejar pembunuh di antara mereka. Ada beberapa jago yang luar biasa, jago-jago semacam itu tentunya tidak membunuhku demi uang, namun demi keluarga Jin di belakangku, lagi pula, pertolongan Li Yuan Cao datangnya terlalu tepat pada waktunya. Ia tak sabar untuk segera membunuh orang-orang yang mengejarku untuk menutup mulut mereka. Jangan-jangan karena takut tak dapat menjelaskannya padamu. Melihat bahwa ia sudah kehilangan harapan, wajah pangeran kedua perlahan-lahan berubah, ia kembali bersikap jumawa. Li Yuan Cao si orang rendah itu selalu bermuka dua, aku sudah curiga bahwa ia di depanku berpura-pura mendukungku, namun sebenarnya diam-diam menentangku. Anda hanya bisa mengandalkan orang rendah bermuka dua seperti Li Yuan Cao, dengan sikap merendahkan Jin Yuan Bao berkata, setelah itu dengan wajah serius ia meneruskan, titik lemah ketiga adalah X.I.R. Siapa X.I.R. wajah pangeran kedua nampak kebingungan. Benar saja, Anda pangeran yang mulia ini hanya memikirkan bagaimana caranya merebut takhta, dalam pikiran Anda, X.I.R. si gadis pelayan itu hanya bagai seekor semut saja, sehingga Anda sama sekali tak ingat padanya. Dengan penuh perhatian Jin Yuan Bao memandang pangeran kedua, lalu dengan perlahan berkata, di malam ulang tahun ibuku itu, setelah Anda datang, gadis pelayan Kuksi R. secara misterius menghilang, setelah itu, kami menemukan bahwa setelah dicekik sampai mati, jasadnya ditenggelamkan di dasar danau. Wajah pangeran kedua berubah, nampaknya ia telah mengingatnya. Setelah Li Yuan Cao membunuhnya, ia begitu panik sehingga ia bahkan tak menyadari bahwa cincinnya telah direnggut oleh X.I.R. Saat itu, hanya Anda dan Li Yuan Cao yang masuk ke taman dalam, coba ku tebak, X.I.R. mungkin secara tak sengaja memergoki Anda dan Li Yuan Cao sedang bermuslihat? Seorang gadis pelayan yang hina, tak ada yang menyayangkan kalau ia mati. Dia seorang manusia, untuk pertama kalinya, di wajah Jin Yuan Bao muncul rasa marah, dia dan Ka sama-sama mempunyai ayah dan ibu, setelah ia tewas ada orang yang bersedih dan membahas, mengucurkan air mati untuknya. Ah, pangeran kedua tertawa sinis, lalu menatap putra mahkota, kau berani membandingkan seorang budak dengan aku seorang pangeran yang mulia? Jin Yuan Bao mengangkat alisnya dan hendak berbicara, namun suara seng putra mahkota telah terdengar, adik kedua, kau tak menghargai rakyat, masa kau masih mengharapkan mereka mendukungmu? Apakah kau sedang mengguruiku pangeran kedua mendongak dan tertawa? kita berdua sama-sama lahir dalam keluarga kerajaan, apakah kau menganggap dirimu bersih? Mendengarnya, seng putra mahkota bangkit, berjalan ke hadapan pangeran kedua, lalu dengan perlahan mengelilinginya seraya menatapnya dari atas ke bawah, kau berpikir bahwa kau dapat mengandalkan tipu muslihat dan perubahan politik, akan tetapi, pada akhirnya, kau hanya dapat mengandalkan seorang hina bermuka dua seperti Liu Wencao. Oh ya, ketika kau masuk istana untuk menyelamatkan kaisar hari ini, kenapa Liu Wencao itu sama sekali tak terlihat menemanimu? Dia cuma seekor anjing. Bukankah yang mulia putra mahkota lebih mulia? Tapi kau hanya mengandalkan seorang bukuai, dengan sikap menghina pangeran kedua berkata, ada apa dengan seorang bukuai? Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, pangeran kedua, aku menjadi seorang bukuai untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hukum Ming Agung kita, semua tindakan ku tak ada yang perlu disembunyikan, dibandingkan dengan anda yang mencari keuntungan bagi diri sendiri tanpa malu, kenapa aku harus merasa rendah diri? Aku tahu bahwa anda selalu memandang rendah diriku karena aku menjadi seorang bukuai, tapi justru aku, seorang bukuai kecil yang berpangkat rendahlah yang menangkap pasukanmu satu demi satu. Perkataan yang bagus. Tak heran kalau kau adalah bukuai nomor satu di ibu kota kita ini. Nyonya Jin benar-benar telah mendidik putranya dengan baik, putra mahkota tak bisa menahan diri untuk tak bertepuk tangan sembelari tersenyum. Kau, wajah pangeran kedua semakin pucat, melihat seng putra mahkota berjalan menggelilinginya, ujung pedangnya samar-samar bergetar, ia pun segera ditangkap oleh seorang prajurit di belakangnya. Melihat wajah pangeran kedua yang kesusahan, akhirnya putra mahkota tak dapat menahan diri untuk tak menghela nafas, adik kedua, kau menginginkan kursi ini, namun kursi ini tak hanya berarti kekuasaan dan pembantaian, namun juga tanggung jawab dan belas kasihan, tentang prinsip ini, kulihat bahwa sampai mati pun kau tak akan paham. Bawa pergi dan tahan dia. Setelah di aula tak ada orang lain, putra mahkota berpaling ke arah Jin Yuan Bao, namun sebelum ia sempat membuka mulut, Jin Yuan Bao telah berlutut, sambil memandang ibu suri dengan wajah penuh harapan, ia berkata, Tai Hou. Melihatnya, Seng ibu suri tersenyum, lalu bangkit dan berkata, Ikut aku. Tanda bintang. Dan tepat pada saat itu, Liu Wenchao yang menyamar diam dia muncul di ambang pintu gerbang istana, dengan sembunyi-sembunyi ia mengintip ke dalam, ia melihat bahwa di lapangan di depan istana tergeletak beberapa mayat yang sepertinya berlumuran darah. Begitu melihat mayat-mayat itu, Liu Wenchao segera memacu kudanya ke depan dan memperhatikannya dengan seksama, setelah itu, dengan girang ia berkata, Sepertinya kita telah berhasil. Setelah itu, Liu Wenchao menaiki kudanya masuk ke istana, Setibanya di dalam istana, ia melihat kesekelilingnya dan mengumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa begitu tenang seperti ini? Ia melihat ke langit di utara istana, kembang api telah menghilang, dan tempat itu pun sangat tenang, sama sekali tak terdengar suara pertarungan atau teriakan. Wajah Liu Wenchao nampak terkejut dan kebingungan, mendadak ia memutar kepala kudanya 180 derajat dan berseru dengan cemas, celaka, lalu segera melarikan kudanya keluar. Jin Yuan Bawar membuka kelambu dan memandang orang yang berada di balik kelambu itu, orang yang terbaring dengan tenang itu, yang seakan sedang terlelap, untuk sesaat, ia tak bisa menguasai dirinya. Segala sopan santun di antara penguasa dan bawahannya, telah jauh-jauh dibuang dari pikirannya, tanpa memperdulikan Ibu Suri lagi, ia segera memburu ke depan. Kilin, dengan lembut Jin Yuan Bao memeluknya Seraya memanggil namanya. Namun, ia masih tidur dengan nyenyak, tak bergeming. Jangan khawatir. Seakan memahami kekhawatiran Jin Yuan Bao, Ibu Suri menenangkannya, lalu berjalan menghampirinya dan menyerahkan sebuah buli-buli kepadanya. Seraya berkata, istrimu ini boleh dikatakan telah berkali-kali ditakdirkan untuk berjodoh denganmu, keluarga kekaisaran hanya mempunyai sebutir pil hawan hun ini, dan keluarga kekaisaran pun hanya memiliki sebutir pil pura-pura mati, dan semuanya itu dipergunakan olehnya. Jin Yuan Bao, Yeu Kilin, mungkin kalian memang pasangan yang ditakdirkan. Papan pujian yang Aijia anugerahkan saat itu, Jin Yeu Liang Yuan, memang cocok dengan kalian. Jin Yuan Bao menerima obat itu, karena gelisah, tangannya gemetar, ia berusaha menangkan hatinya, lalu membuka rahang Yeu Kilin dan meminumkan obat itu. Bagaimana kalau saat itu Aijia benar-benar menganugerahkan arak beracun? Jin Yuan Bao menyokong Yeu Kilin agar dapat bersandar di dadanya, ketika mendengar pertanyaan Ibu Suri itu, ia tersenyum, lalu tanpa banyak berpikir menjawab, Yuan Bao telah bersumpah akan sehidup semati dengannya. A.I., Seng Ibu Suri menghela nafas dengan pelan, wajahnya nampak rumit, keluarga Jin benar-benar telah menghasilkan seseorang yang penuh cinta.